Hai, saat ini masih sangat banyak orang yang berminat untuk membeli motor bekas. Biasanya masyarakat memilih membeli motor bekas karena keterbatasan biaya yang dimiliki. Kemudian, kualitas yang tidak jauh berbeda dengan motor baru menjadi salah satu bahan pertimbangan juga. Sehingga jangan heran kalau saat ini banyak penjual motor bekas yang menjamur di mana-mana. Akan tetapi, karena motor bekas diminati oleh semua kalangan, banyak penjual yang memanfaatkan keadaan ini. Mereka menggunakan beragam trik supaya motornya bisa cepat terjual dan laku dengan harga yang mahal. Bahkan, tidak hanya satu atau dua saja, kini banyak penjual yang melakukan hal haram tersebut demi mendapatkan keuntungan. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe dan like dulu ya om. Oke lanjut. Salah satu opsi terbaik untuk membeli motor bekas, ya ke pedagang motor bekas. Tapi, ketahuilah brother, jangan sampai sembarangan dalam memilih penjual motor bekas. Metode penjual motor bekas atau sering dicebut ulas yang paling banyak digunakan ialah menghaluskan suara dari mesin motor. Pada umumnya, motor bekas dijual dalam keadaan komponen yang mengalami aus. Nah, jika ada komponen yang aus, maka secara otomatis mesin akan mengeluarkan suara yang berisik. Untuk itu, para pedagang menghindarinya dengan cara motor diberikan oli yang tingkat kekentalannya sangat tinggi. Dengan begitu, suara berisik dari motor tidak akan terdengar sama sekali oleh pembeli. Dan pastikan juga jumlah oli tidak berlebihan. Karena oli yang banyak juga bisa meredam suara mesin yang sebenarnya memiliki suara yang bising dan kasar. Lalu, trik curang lainnya adalah mengganti suku cadang asli dari motor tersebut dengan yang KW alias palsu. Sementara, suku cadang yang asli dijual untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Contoh suku cadangnya adalah spekbor, lampu ataupun pelek, dan yang paling sering adalah komponen pengapian dan mesin. Jadi, untuk kalian yang ingin membeli motor bekas, harus berhati-hati dengan hal ini. Kemudian, sepedometer juga tak luput dari bidikan para pedagang kulas ini. Biasanya mereka mengakali agar angka di odometer menjadi rendah. Caranya hanya dengan mengganti sepedometer menjadi yang baru dan angkanya sudah diatur sedemikian rupa supaya terlihat lebih rendah. Ini dilakukan para pedagang lantaran motor yang memiliki angka odometer rendah, harga jualnya akan semakin tinggi. Itulah trik-trik nakal yang sering digunakan oleh para pedagang motor bekas. Jadi, untuk kalian yang berniat membeli motor bekas, harus melakukan beberapa hal. Contohnya adalah konsultasi ke bengkel terpercaya terlebih dahulu tentang apa yang harus diperhatikan saat membeli motor bekas. Lalu, kalian bisa juga mengajak kerabat yang tahu tentang motor supaya tidak tertipu dengan trik-trik culas tersebut. Tapi, biasanya itu terjadi pada oknum pedagang motor bekas nakal yang musiman. Biasanya yang jual cepat asal laku dan sesudah laku, besok sudah tidak ada di tempat. Karena kalau yang ada di tempat, biasanya penjual memberikan garansi. Alangkah baiknya Anda memberi motor bekas pada penjual yang memberikan jaminan dan garansi. Jika Anda ingin menambahkan, silakan berikan tanggapan Anda di komentar di bawah ini. Thank you for watching.